Intro Pada hari ini Cita disini Bukan hanya Cita Beserta tim di belakang Cita yang luar biasa Karena tanpa ada tim Cita yang luar biasa Tidak akan Terealisisikan Corus.co.id ini yang mudah-mudahan Menjadi satu wadah Untuk para penyanyi Yang berbakat Yang menurut Cita mungkin kalau Cita sebut Local hero Karena sudah menjadi hero di wilayahnya Masing-masing, luar biasa Fanbase-nya, luar biasa Market-nya, tapi Disini tujuan Cita hari ini Bukan hanya tentang Untuk market, untuk cuan Kalau kata teman Cita Tapi untuk mewujudkan Cita-cita-cita Bukan Cita lagi Cita-citata ya Cita-cita-cita Bukan Cita-citata lagi Tapi Cita-cita-cita adalah Corus.co.id Yang tentunya Bismillah Mudah-mudahan Bisa mewujudkan mimpi Para penyanyi juga Amin Alhamdulillah Sakit rasanya Putus cinta Sesaknya didang-tang Membuat kita jadi Gegang-tang Bisa kalau menerang Terima kasih Ini pertama kali Pertama kalinya Dan pengalaman baru Pelajaran baru Cita juga masih banyak belajar Dari mereka juga Dan mereka juga Tentu Juga jadi Inspirasi buat Cita Mengapa Cita Membuat manajemen Artis dan label ini Sebenarnya Tapi Cita masih tetap Tampil Atau Emang udah mengumpulkan diri Di putang panggung Dan akhirnya Di belakang layar Masih Masih aktif Masih Memaintense Dari segi Karil juga Karya juga Bersama mereka Semua yang ada disini Apalagi sekarang Ada Abah Lala Ada Ada Sintaka Ada Lotiara Ada Tiu juga Mereka Dan aku juga Ingin support Mereka juga Support Cita Jadi kita sama-sama Support disini Untuk Saya pribadi Untuk saya Kalau Ingin Berkembangkan Bakat Dan cari Saya Untuk Dikenal Laku Masalah Banyak Karena Satunya Yang Saya Suka Sama Bang Ritu Dan Cinta Karena Ada Ikatan Sudah Familiar Sama Kenal dulu Sebelum Saya Itu Saya Suka Kalau Ada Yang Menjepat Tani Saya Sertai Di sini 합니다 So Dan Mengenai Desi Menyanyi Nasional Dan apps ada si Tata yang sudah tidak benar lagi, tetap masih kelihatan seks. Sebenarnya lebih menggali potensi juga, untuk Cita juga. Karena Cita sebagai penyanyi, Cita juga memberikan banyak pengalaman juga kepada mereka ini, yang tentu mereka juga pasti lebih banyak pengalamannya dari Cita, tapi yang pasti harus ada generasi baru di dalam dunia dangdut. Tapi bukan hanya dunia dangdut, juga di dunia musik juga, ya Cita ingin memberikan warna baru terhadap masyarakat, apalagi saat ini banyak sekali musik dangdut yang agak sedikit. Conten-kontennya mengandung unsur-unsur ponografi atau segala, atau apa-apa itu, tapi mereka mungkin tidak melihat dari sisi bakatnya sendiri, musikalitasnya sendiri. Nah, orang-orang sini adalah lokal-lokal hero Cita, yang menurut Cita mereka mampu, dan mereka juga penyanyi yang profesional, yang juga bisa menjadi bintang. Pertama, orang-orang sini adalah lokal-lokal hero Cita, yang menurut Cita, yang menurut Cita, yang menurut Cita, yang menurut Cita, Terima kasih telah menonton!